Kenapa sih ada hubungan apa sih antara garam dan tekanan darah kita? Sebenarnya garam atau natrium atau sodium itu punya sifat mengikat air, mengikat cairan. Jadi kalau kita berlebihan mengkonsumsi garam, itu nanti menarik cairan, menahan cairan banyak di dalam tubuh kita. Jadi otomatis volume darah kita akan cenderung meningkat. Nah itu akan memberi beban secara sistemik, memberi beban secara keseluruhan tubuh lah. Akhirnya nanti organ-organ dan sistem-sistem yang mengatur tekanan darah itu akan terbebani. Secara berkepanjangan pada akhirnya tekanan darah kita akan pelan-pelan meningkat. Kalau secara tiba-tiba sih enggak, kalau tiba-tiba kita makan kecap banyak, makan ikan asin, telur asin. Terus lantas tekanan darah kita langsung naik, tidak seperti itu. Tapi kalau itu terus-terusan kita lakukan untuk jangka panjang, biasanya nanti rata-rata tekanan darah kita akan pelan-pelan meningkat sampai akhirnya kita akan menderita hipertensi. Seperti itu. Sebenarnya itu tidak spesifik ya. Memang kadang-kadang ada orang yang sensitif. Kalau tekanan darahnya mulai naik sedikit aja, 10 mg bahagi gitu. Dia mulai merasa kepalanya berat, lehernya merasa kaku, kepalanya berat. Tapi itu minoritas justru. Mayoritas orang justru tidak merasa apa-apa. Bisa 180, 200, itu tidak berasa apa-apa. Jadi kadang-kadang jangan terlalu merasa bahwa kok enggak ada gejala apa-apa, kok aman-aman. Tidak seperti itu. Oke, kalau dari rekomendasi WHO atau rekomendasi dunia dalam berbagai diet juga, itu ada pembatasan konsumsi garam atau sodium. Kalau ngomong sodium atau natrium, itu 2,3 gram. Kalau garam sendiri adalah sodium chloride atau natrium klorida. Itu beda lagi, itu sekitar 5 gram. Gampangnya itu sekitar 1 sendok teh rata, 1 hari. Tapi teman-teman mesti ingat bahwa garam itu tidak hanya garam meja atau garam dapur. Justru dalam bahan makanan kadang-kadang banyak mengandung yang namanya natrium, sodium. Dan terutama makanan-makanan awetan, makanan yang dikalengkan, makanan yang diproses. Itu natriumnya tinggi sekali. Jadi fokusnya tidak hanya semata-mata pada garam dapur. Kalau kita ngomongin diet sehat, pola hidup sehat, itu selalu ada hubungannya dengan segala penyakit yang sebagai akibat daripada lifestyle atau gaya hidup. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi. Tadi, kalau kita dari tadi bahas garam-garam-garam, ya jadi teman-teman harus mulai memperhatikan asupan garamnya. Terutama yang sudah saya sebutkan tadi, makanan yang diawetkan, makanan yang proses, ada proses meat, jadi daging-daging proses. Pengawetan sekalipun pengawetan dengan cara alami, dengan cara tradisional, pengawetan itu sendiri akan membuat secara kandungan garam di dalam bahan makanan itu meningkat. Jadi bukan masalah dia diproses secara kimiawi atau tradisional atau natural. Tapi kalau dia sudah masuk ke suatu proses pengawetan, bahan makanan tersebut bisa disimpan lama, itu otomatis kadar garamnya akan meningkat. Kalau kita ngomongin pola hidup sehat atau pola makan yang baik, selalu ada apa yang harus digurangi dan apa yang harus dinaikkan. Kita ngomongin dulu apa yang harus dinaikkan. Apa yang harus kita tingkatkan, yang namanya sodium itu selalu ada kontranya, itu potasium atau kalium. Jadi kita harus makan bahan makanan yang tinggi kalium atau potasium. Apa itu? Gampang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selalu ya, saya kira semua tahu, makan sayur sehat, makan buah sehat. Jadi itu tidak salah, itu harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dalam sehari. Terus yang tinggi, magnesium, karena magnesium itu punya fungsi untuk membuat relaksasi, termasuk relaksasi dari dinding pembuluh darah kita. Sehingga dia lebih relax. Jadi tahanan di dalam dinding pembuluh darah itu tidak terlalu tinggi, sehingga tekanan darahnya bisa lebih rendah. Yang tinggi magnesium apa? Itu buah-buah tertentu seperti alpukat, terus yang namanya kacang-kacangan, semua kacang, walaupun yang terbaik dikatakan adalah pistachio, tapi yang namanya almond, mede, bahkan kacang tanah, silakan. Itu juga tinggi magnesium. Terus polong-polongan, polong-polongan itu kalau di kita itu termasuk jenis kacang hijau, kacang merah, kacang hitam, seperti itu ya. Termasuk kacang kedele, itu tinggi magnesiumnya. Jadi kita harus, kalau bisa dalam sehari-hari selalu ada tuh, kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang tinggi magnesium, tinggi kalium, ya. Terus apa lagi? Yang tinggi flavonoid, ya. Jadi flavonoid itu sebenarnya gampangnya, itu adalah jat warna yang ada di dalam sayuran dan buah-buahan. Jadi balik lagi, lagi-lagi sayuran dan buah-buahan. Cuma kalau bisa warna-warni, itu yang penting, ya. Kalau bisa tidak monoton, seperti itu. WHO sendiri menyarankan kalau bisa itu sehari lima serving, lima warna, lima jenis, seperti itu. Lima serving itu seperti, ya. Satu serving itu simpelnya adalah satu mangkok, mangkok kecil, atau 100 gram simpelnya. Lima warna, lima macam. Paling sedikit, setidaknya tiga, lah. Untuk lima itu kadang-kadang agak sulit, tapi setidaknya bisa tiga, dan kalau bisa setiap hari itu berbeda-beda. Tiga warna, bisa hijau, misalnya sayuran hijau. Bisa merah, misalnya pepaya atau apel. Terus orange, misalnya dari jeruk, ya, seperti itu, sudah tiga warna. Jadi hijau sayur sendiri akan dihitung satu. Sayuran yang berwarna putih, itu juga dihitung satu warna sendiri. Jadi sebenarnya cukup gampang kalau kita menggabungkan keduanya, antara sayur dan buah. Lima porsi tadi adalah gabungan dari sayur dan buah. Jadi bukan hanya buah-buahan. Kalau di dalam setiap kali makan besar kita ada sayur atau buah, itu sudah tiga kali. Tinggal nanti ditambahin dua porsi lagi. Jadi setiap makan ada satu porsi, terus nanti tinggal ditambahin dua porsi. At least sehari sudah bisa mencapai lima porsi tadi, seperti itu. Oke, terus apa lagi? Mungkin teman-teman juga tahu, saya kira masyarakat kita banyak yang tahu ya, bahwa yang namanya seledri, itu bisa menurunkan tekanan darah. Itu iya, penelitiannya juga cukup jelas. Jadi ada yang senangnya dijus, terus diminum. Memang kalau teman-teman punya kesenderungan tekanan darah bisa meningkat, boleh silakan minum jus seledri. Terus, ada juga penelitian yang memperlihatkan bahwa tomat. Tapi di sini yang berperan adalah likopennya. Sedangkan likopen pada tomat itu tinggi jika tomatnya dimasak. Jadi tersebut, mau disup atau mau dikukus, terus dimakan begitu saja, itu likopennya akan lebih tinggi, itu lebih baik. Oke, cara kerjanya sama, karena antioksidan, jadi sama dengan flavonoid tadi. Karena dia menekan peredangan di dalam tubuh, akhirnya itu akan memelihara sel-sel di dalam tubuh kita, termasuk sel dinding pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita itu lebih lentur, tidak gampang mengeras atau kaku. Saya kira itu untuk yang meningkat, apa yang harus kita tingkatkan. Sedangkan, apa yang harus kita kurangi? Tadi sudah disebut, salah satunya adalah garam. Ya, garam termasuk makanan-makanan proses yang tinggi garam. Terus yang kedua, ya tentu, rokok. Rokok selalu pro-inflamasi. Jadi, nah itu akan, kalau kita ngomong pro-inflamasi, nanti akan menyebabkan kerusakan sel. Lagi-lagi termasuk sel dinding pembuluh darah. Nanti dia gampang rusak dan gampang kaku. Jadi, tekanan darah kita bisa meningkat. Pelahan-lahan, tidak cepat. Tapi ujung-ujungnya sama seperti itu, rokok. Terus, alkohol. Hati-hati. Alkohol juga memperberat kerja jantung. Memacu jantung kerja lebih cepat, dan memempa lebih kuat sesaat. Dan itu kan akan membuat tekanan darah bisa meningkat. Secara akut, bisa. Nanti lama-lama secara kronis, karena jantung bekerja terlalu keras, lama-lama itu juga membuat peningkatan dari tekanan darah. Terus, apa lagi? Kopi. Kafein. Maaf, jadi kafein. Kafein itu memang sesaat langsung meningkatkan tekanan darah. Kalau teman-teman punya kesenderungan, tekanan darahnya bisa meningkat, sebaiknya hati-hati dalam mengkonsumsi kopi. Karena kopi, kandungan kafeinnya paling tinggi. Di antara yang lainnya, ada teh, ada coklat, itu juga mengandung kafein. Tapi tidak setinggi kopi. Terutama sebelum mau olahraga. Karena aktivitas fisik yang lebih tinggi, itu pasti menyebabkan tekanan darah kita sedikit meningkat. Kalau sebelum aktivitas fisik, terus minum kopi, terus itu sudah terjadi peningkatan. Ditambah dengan aktivitas fisik, nanti jauh lebih meningkat lagi. Hati-hati. Kalau punya kecenderungan hipertensi, itu kadang-kadang bisa sampai terlalu naik. Bisa-bisa nanti struk atau apa. Itu harus diperhatikan. Terus, gula. Gula di sini yang penting adalah refined sugar atau gula sederhana atau gula tambahan sebutannya. Jadi adalah tambahan gula yang berlebihan. Jangan takut pada gula di dalam buah, gula di dalam karbohidrat, ya nasi, ya kentang, ya ubi-ubian, tadi kacang-kacangan, polong-polongan, itu semuanya mengandung yang namanya gula. Tanda kutip, ada karbohidratnya. Tapi yang berbahaya adalah gula sederhana, gula pasir yang kita tambahkan. Yang seharusnya tidak perlu di dalam minuman kita, di dalam teh, di dalam kopi, seperti itu. Itu yang harus dipangkas, dikurangi. Mengapa? Karena asupan gula yang meningkat menenda, itu akan mempengaruhi kerja insulin. Pada akhirnya akan mempengaruhi resistensi insulin. Jadi ujung-ujungnya juga akan mempengaruhi tekanan darah kita. Terus juga tentu, lama-kelamaan jika asupan gula kita meningkat, nanti lama-lama bisa terjadi penambahan berat badan, akhirnya masuk ke obesitas. Kalau obesitas itu sendiri adalah kelebihan masa lemak. Kalau masa lemak yang berlebihan, lemak itu sebenarnya menghasilkan ratusan jenis hormon yang mempengaruhi sistem tubuh kita. Dan dia pro-inflamasi, menyebabkan peradangan. Jadi ujung-ujungnya lagi, nanti sel tubuh kita menua dengan cepat. Seperti itu. Kalau kita hubungkan antara masalah hipertensi dan olahraga, sedikit tambahan. Di sini saya rasa hari ini, banyak yang berusaha untuk berolahraga lebih. Tapi teman-teman harus sadar bahwa olahraga yang berlebih sebenarnya juga tidak sehat. Dan ada yang namanya zona intensitas dari heart rate atau detak jantung. Olahraga yang baik untuk kesehatan sebenarnya ada di zona 3. Jadi heart rate maksimalnya sekitar 70-80 atau semaksimalnya adalah 85% dari heart rate maksimal kita. Itu adalah zona yang berfungsi untuk melatih endurance atau ketahanan jantung paru kita. Itu zona yang berfungsi untuk kesehatan, bermanfaat bagi kesehatan. Dan sebenarnya secara durasi dari rekomendasi WHO dan rekomendasi dunia, itu minimalnya 300 menit per minggu. Maksimal, sorry, minimalnya 150 menit per minggu sampai 300 menit per minggu. Dan itu juga kalau mau dibagi, terbagi, atau ada breaknya, maksimal break adalah 48 jam. Jadi dua hari sekali kita olahraga. Dengan kata lain, tiga minggu sekali kita olahraga. Jadi salah juga kalau teman-teman di sini ada yang, saya hanya bisa olahraga weekend. Jadi 150 menit, oke, dua setengah jam saya hajar saja di minggu misalnya. Itu juga sebenarnya tidak baik. Karena penelitian menunjukkan bahwa kalau kita sudah olahraga, terutama intensitas tinggi, dengan heart rate di atas 80%, lebih dari satu jam per hari, itu sudah mulai meningkatkan yang namanya stress oxidative. Dan kalau itu berlanjut terus, maka inflamasi tubuh akan meningkat justru. yang tadinya kita mau hindari, malah itu sebaliknya jadi terjadi. Jadi untuk jangka panjang itu tidak terlalu baik untuk kesayangan kita. Oke, kalau untuk komposisi, sebenarnya kita bisa pakai diet seimbang. Cuma kalau masalah jumlah, itu sangat bervariasi. Kalau jumlah itu setiap orang bisa beda-beda. Karena kebutuhan kalori kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi bisa jenis kelamin, bisa usia, berat badan, tinggi badan, dan tentu saja aktivitas. Jadi itu berbeda-beda. Kalau berat badanmu cenderung naik, berarti Anda makan terlalu banyak. Kalau cenderung turun-turun-turun, padahal tidak dalam program diet, berarti makannya kurang. Aktivitas fisik Anda terlalu tinggi. Seperti itu. Kalau komposisi seimbang, mungkin kurang lebih sama. Tapi kalau jumlah, itu tiap orang bisa beda-beda. Kalau komposisi seimbang bagaimana? Kalau di kita, karbohidrat itu tergantung aktivitas. Kalau banyak aktivitas fisik yang berat, itu karbohidratnya bisa, kalau kita kasih gambaran piringnya, itu bisa setengah piringnya sendiri. Tapi kalau aktivitas fisiknya rendah, rendah atau sedang, mungkin seperempat piring atau sepertiga piring sudah cukup. Terus setengah, sepertiga sampai setengah yang lain, itu bisa sayur dan buah. Terus sepertiga yang lain adalah protein. Di sini bisa protein hewani, bisa protein nabati. Itu untuk keseimbangannya. Kalau kita lihat mayoritas seandainya teman-teman itu, aktivitas fisiknya rendah hingga sedang, kita bisa pakai metode yang sepertiga, 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 seperti itu. Saya percaya kita semua ingin terhindar dari hipertensi. Dan hipertensi itu tidak suatu keharusan. Tidak ada yang namanya kalau sudah usia, tensi sudah wajar agak tinggi. Tidak seperti itu. Kita bisa jaga sejak awal. Jadi, cobalah jaga kesehatan kita, jagalah pola hidup kita dari makan, dari kegiatan fisik, termasuk olahraga, kita mesti olahraga rutin, dan juga termasuk tidur. Karena kalau Anda kurang tidur, tensi-mu akan segera umum. Demikian penjelasan untuk diet bagi penjagaan tekanan darah tinggi. Dengan saya, Dr. Rosna Pinontawan, MGZ SPGK. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa di next episode.